Redmi 9C menurut gue berada di posisi yang lumayan menarik di antara Redmi 9A dan Redmi 9. Kira-kira worth it kah dibeli Redmi 9C atau menurut Redmi 9A atau 9 aja sekalian? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, semoga semuanya di staff. Tak dan mari kita langsung aja review si Redmi 9C. Seperti bahasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga Rp 1,4 juta yang punya RAM sebesar 3GB dengan internal storage sebesar 30GB atau Rp 1,6 juta yang RAM 4GB dengan internal storage 64GB. Dua-duanya udah support dual SIM plus microSD secara bersamaan. Dan seperti biasa, kalau kalian yang beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Sip, untuk harga segitu kalian dapat spek. Pakai MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi sebesar 12mm. Layar 6,53 inch, 720p IPS LCD display dengan PPS sebesar 269. Udah Bluetooth 5, pengen pastinya. Dan juga punya baterai sebesar 5000mAh yang support charging sampai 18W. Cuma untuk portnya masih pake microUSB ya guys, belum Type-C. Dan untuk si design dan display-nya. Ini tuh untuk bodi sama framenya terbuat full dari plastik yang punya tekstur lumayan grippy. Dan untuk si design-nya sendiri, ini kalau misalnya dibanding sama Redmi 9A, kayaknya gue lebih suka design coraknya yang ada di Redmi 9C. Dan yang pastinya si warna oranye-nya juga. Kerasa eksklusif aja menurut gue. Dan untuk si size sama ketebalannya, ini juga sama proses kayak Redmi 9A. Size-nya walaupun 6,5 inch yang full-time presi kelihatan cukup besar. Tapi karena ini tuh lebih tinggi, jadi nggak lebar si HP-nya. Jadi masih bisa dipake satu tangan, masih lumayan comfortable lah. Nggak besar-besar banget. Jadi ya, untuk overall, ini juga si ketebalannya nggak terlalu tebal walaupun button-nya besar. Dan overall, dia punya build quality yang cukup solid walaupun dari plastik. Dan yang bikin beda sama Redmi 9A, di 9C tuh udah ada fingerprint yang posisinya di belakang. Dan yang punya kecepatan, surprisingly ini kecepatannya cukup cepat, sangat cepat malahan. Dan juga akurat dan reliable. Ini kecepatannya khas HP Xiaomi yang punya fingerprint. Tapi kalian juga masih bisa kok pake si Face ID-nya. Yang punya kecepatan, nggak secepat fingerprint memang. Tapi menurut dia udah cukup akurat. Cuma seperti biasa, gue nggak rekomen kalian pake Face ID. Karena dia tuh hanya pake si selfie kameranya. Jadi nggak bakal seaman kalau misal mau dibandingin pake fingerprint. So ya, stick to the fingerprint aja. Oke, terus untuk kualitas layarnya. Ini di harganya menurut dia udah cukup bagus. Sama persis kayak si Redmi 9A sebenernya kualitas layarnya. Punya detail yang masih cukup sharp. Asal nggak lihat deket-deket. Dengan kontras, warna, dan viewing angle yang menurut dia udah cukup oke untuk HP entry level. Terus untuk si full brightness-nya ini bisa sampai partus nits. Tapi tetap memang pemakaian di bawah sinar matahari. Kalau misalnya bener-bener di bawah sinar matahari yang terik banget. Ini memang HP susah banget dilihat. Masih bisa usable, tapi kalian harus bener-bener deket banget mata kalian ke layarnya. Biar bisa ngeliat konten yang ada di HP ini. Tapi menurut gue itu acceptable banget karena ini HP entry level. Kita nggak bisa expect HP ini punya brightness yang bagus untuk harga 1 jutaan. Jadi udah cukup oke lah. At least masih bisa usable. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu si touch delay-nya. Untuk touch delay ini gue tes buat ketik keyboard dan scoring aplikasi dengan super cepat. Untungnya gue nggak ngerasa sama sekali touch delay ataupun ghost touch issue. Ini isu-isu yang dulu di HP Xiaomi ada, bahkan di HP flagship sekalipun. Tapi untungnya Xiaomi udah learn from their mistake. Dan di semua, hampir semua HP Xiaomi yang baru udah nggak ada touch delay. Yang menurut gue itu sangat bagus banget. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yang posisinya ada di atas kiri. Dan ini tuh kualitasnya emang khas HP Xiaomi di harga anti-level banget. Yang artinya udah sangat bagus. Overall, audio punya vokal yang bassi dan hidup. Dengan low atau bass yang cukup panci. Terus juga dia punya soundstage yang cukup oke. Tapi memang ini mid-range-nya kurang maju. Sedikit mundur. Mungkin ini gara-gara ke-overwhelm sama si treble dan bass-nya. Soundstage nature-nya cenderung ke arah warm dan balance. Di tengah-tengah lah. Untuk kekerasan volumenya ini gue coba tes pakai headphone Audio Technica ETH M60X. Yang butuh power sekitar 38 ohm. Jadi itu masih normal, wajar banget power segitu. Tapi sayangnya di Redmi 9C ini pakai headphone yang power-nya rendah sekalipun. Harus di volume sekitar 90% biar dapet volume yang gue prefer. Tapi ya menurut gue untuk harganya dibanding sama HP lain. Kualitasnya sendiri udah lebih bagus dibanding HP anti-level lain kayak Samsung atau Realme sekalipun. Next untuk si speaker-nya yang pasti dia hanya mono. Yang posisinya ada di kanan. Yang personal gue lebih prefer daripada di kiri. Itu sedikit kagok. Tapi ya untuk kuatnya sendiri menurut gue ini mirip malahan. Ini kayaknya carbon copy atau sama persis kayak yang ada di Redmi 9A. Overall punya vokal yang maju dan jernih. Dengan bass yang cukup panci jadi suara vokal kedengeran hidup. Tapi memang seperti headphone jack-nya juga ini mid-range-nya sedikit mundur. Kau overwhelmed sama si treble-nya. Untuk Samsung Newcastle ini terlalu ke arah warm. Bukan balance. Full warm. Dan kalau mau dibandingin dengan brand lain di harga yang sama menurut gue. Dari dulu memang Xiaomi untuk harga HP murah. Selalu punya speaker yang one of the best di harganya. Jadi Redmi 9C juga ini gak ada bedanya. Sangat bagus. Full volume-nya juga ini bisa cukup keras. Tapi memang kalau misalnya di volume yang tinggi. Kayak sekitar 90% ke atas. Treble-nya bakal sedikit pecah. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker test-nya. Gue rekomen kalian pakai headphone. Bagi bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Selamat menikmati. Next untuk si kamera quality-nya. Jadi untuk rear kameranya ini yang bikin beda dengan Redmi 9A. Di 9C dia udah pakai setup triple camera. Yang si main kameranya punya megapiksel sebesar 13MP dengan f2.2. Kamera keduanya 2MP dengan f2.4 makro kamera. Dan yang terakhir kamera ketiga itu depth sensor dengan megapiksel sebesar 2MP dengan f2.4. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan disini do-drop kameranya sama persis kayak Redmi 9A. 5MP dengan f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk kualitas main kameranya ini memang sama persis kayak Redmi 9A. Karena memang ini speknya tuh identical banget. Yang artinya kualitasnya udah sangat bagus di harganya. Untuk HP entry-level 1 jutaan. Punya detail yang sharp, dengan warna natural, dan juga kontras yang bagus. Hanya dynamic range-nya aja memang yang sedikit kurang. Tapi untuk harganya menurut gue masih acceptable. Dan untuk kualitas makro kameranya, ini walaupun hanya 2MP, tapi surprisingly kualitasnya udah cukup bagus. Yang pasti lebih bagus daripada 2MP yang ada di Redmi 5 kalau nggak salah pas dulu tuh. Gambar masih cukup detail, dengan warna yang masih vibrant. Dan overall gambar masih kelihatan cukup hidup. Satu keluhan dari gue ini cuma fokusnya aja. Kalian tuh harus bener-bener diem setelah ngambil foto, biar si fotonya nggak goyang. Tapi saat itu ini makronya masih usable. Nah terus untuk low light photos atau foto malam hari ini sayangnya memang HP entry-level jadi nggak ada dedicated night mode. Jadi hasil fotonya ini yang seperti kalian duga. Punya warna yang pudar, detail yang soft, dan juga noise yang cukup banyak. Tapi at least dia kualitas selfie-nya atau kamera depannya ini udah sangat bagus. Walau cuma 5MP, ini surprisingly punya gambar yang masih kelihatan cukup detail, dan punya warna yang bagus. Dan yang terakhir untuk si video recording-nya, kalau misalnya kita ke kamera, terus ke video, disini bisa kita lihat dia bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. So, untuk videonya gue bakal decode di resolusi tersebut. Check it out guys! Oke guys, ini video recording pakai resolusi dan 1080p 30 fps. Kalian bisa nilai stabilisasi audio. Sama kualitasnya. Kita coba dynamic range-nya gimana. Kita coba fokusin ke tanaman anggrek. Oke, lumayan bagus fokusnya dan overall shot. Gak pernah bisa nilai di bawah gimana kualitasnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas gaming performance-nya. Jadi, Redmi 9C tuh pakai chipset yang sedikit berbeda dari 9A, yaitu Helio G35 yang punya fabrikasi sama 12nm. Dan kalau misalnya dibandingin sama Redmi 9A yang pakai G25, G35 di 9C ini punya CPU performance yang sedikit lebih bagus, tapi untuk GPU performance-nya ini sama persis. Dengan si Redmi 9A. Jadi, untuk gaming performance-nya ini emang mirip banget. Gue coba tes Redmi 9C main game PUBG. Di settingan smooth-medium. Masih cukup playable, tapi memang kadang-kadang ini suka ada stuttering. Even di deathmatch kalipun. Yang ngebikin layar juga jadi sedikit kurang responsif. Tapi at least ini gue tes main PUBG sedikit lama, HP-nya gak cepet panas kok. Hanya hangat aja. Tapi hangatnya juga gak hangat banget. Dan untuk main game rhythm kayak Banduri atau Love Live, di Redmi 9C ini sangat bagus sama kayak di 9A. Gue tes main game Banduri. Lagu Miro di difficulty tinggi sekalipun, gue gak ngerasa adanya touch delay ataupun audio delay saat gue main lagu tersebut. Overall ini sangat responsif banget lah. Gue pakai headphone atau main di speaker sekalipun. Untuk performanya juga main game rhythm ini cukup stabil, walaupun kadang-kadang pas mau masuk lagu itu ada sedikit stuttering. Tapi dia gak sering kok. Biasanya hanya pertama-pertama aja. Setelah itu langsung full lancar. Jadi ya, untuk gaming performance-nya overall gue rekomen, mending kalian main game casual aja atau main game rhythm. Jangan dipakai buat main game berat. Itu gak bakal enjoyable banget menurut gue. Dan untuk selanjutnya mari kita bahas si UI experience-nya. Untuk si 9C yang pastinya ini karena barang baru, jadi kalau misalnya kita ke setting dan scroll ke atas ke about phone, dia pakai MIUI yang paling baru, MIUI 12. yang punya security level di bulan Juli 2020 dan Android versi 10. Dan yang pastinya seperti yang gue bilang di Redmi 9 review juga, overall gue suka banget sama MIUI 12. Walaupun gak beda jauh sama MIUI 11, tapi ini overall terasa lebih dewasa aja, terasa kayak versi refine-nya MIUI 11. Lebih responsif, lebih polish, dan yang pastinya overall terasa lebih enteng. Buka-tutup aplikasi terasa lebih cepat aja feeling-nya dibanding MIUI 11. Buat pemakaian sehari-hari, ini performanya masih terasa responsif, smooth, dan yang paling penting menurut gue konsisten. Multitasking juga masih oke, walaupun kadang-kadang kalau misalnya untuk nge-launch aplikasi, ini sedikit lambat, butuh beberapa detik. Tapi selain itu ini untuk harganya menurut gue udah cukup oke. Dan untuk si DRM info-nya, kalau misalnya ke DRM info, di sini karena di HP budget yang pastinya, jadi gak ada HDR yang pastinya, dan juga dia masih Y5-nya L3. Jadi kalau kalian mau nonton Netflix, atau streaming service lainnya hanya bisa sampai resolusi 540p. Gak bisa sampai 720p. Tapi menurut gue, itu gak terlalu big deal, karena ini juga HP-nya resolusinya gak tinggi banget kok. So, selanjutnya yang terakhir mari kita bahas si. Betty Life-nya, dia punya baterai yang beefy banget, 5000 mAh, yang bisa charging sampai 10W. Jadi basic charging. Dan untuk kenalan baterai-nya ini, di Redmi 9C, emang gak usah diregukan lagi. Sudah sangat bagus. Redmi 9C ini bisa easily tahan 2 hari dengan pemakaian gue yang medium, karena mah medium, bukan enteng. Dengan pemakaian medium, sedikit main game casual, social media, dan nonton video, ini gue bisa dapet screen on time sekitar 11-12 jam-an. Ini sorry ya guys, gue yang gak liatin si screen on time-nya, karena gue lupa screenshot waktu itu. Tapi ya, kalau gak salah gue bisa dapet sekitar 11-12 jam. Yang artinya ini, HP bisa tahan sampai 2 hari, tanpa ada masalah. Dan untuk charging speed-nya ini, sama persis kayak si Redmi 9A juga. Gue charge-nya pastinya pakai charger bawaan, 10W. Dari 20% sampai 1% itu butuh waktu, yang surprisingly gak lama banget, hanya 2 jam 25 menit. So ya, untuk charging speed-nya memang, 2 jam kerasa lama, tapi kalau misalnya dibandingin sama kayak Max Pro M1, yang bisa sampai 3 jam, di Redmi 9C menurut gue sudah cukup cepat. So ya, untuk konklusinya, menurut gue, personal Redmi 9C bisa jadi pilihan yang lebih baik, dibanding Redmi 9A. Terutama yang versi RAM 3GB ya guys, karena dengan perbedaan harga yang hanya sekitar 100-150 ribu aja, kalian bisa dapet fitur-fitur, yang menurut gue cukup penting yaitu, fingerprint sensor, dan juga prosesor yang sedikit lebih powerful, walaupun gak nutricable banget. Ya, menurut gue, Redmi 9C tuh kayak versi plus-nya, Redmi 9A. Dan karena harganya yang menurut gue gak terlalu besar bedanya, jadi overall sebenarnya gue lebih rekomen Redmi 9C, dibanding Redmi 9A. Tapi kalau misalnya kalian ngincar, Redmi 9C yang varian terlalu 4GB, gue lebih rekomen kalian mending nambung dikit, dan ngambil Redmi 9 aja, yang punya prosesor dan GB performance jauh lebih bagus, dan juga powerful dibanding Redmi 9C. So ya, overall gue sangat rekomen banget Redmi 9C, terutama yang varian RAM 3GB, itu harganya sweet spot banget menurut gue. Dan juga buat kalian yang lagi nyari anti-revel murah, tetapi punya fitur banyak, dan juga punya fingerprint sensor, di harga 1 jutaan, 1,5 jutaan ke bawah, gue rekomen banget Redmi 9C. Dan seperti biasa, kalau kalian beli hape ini, gue langsung taruh linknya, link pembelian di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja review-nya. Mau bahwa kalau misalnya ada kesalahan, atau ada video-video yang kelewat, jangan lupa like dan subscribe, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di hape ini, gue udah taruh si linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another review. Bye. sub indo by broth3rmax